Hai MDK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Varyanto Ya, kali ini kita akan membahas mengenai teorema-teorema dasar pada kongruensi bilangan Ya, di video saya sebelumnya sudah dibahas mengenai pendefinisian dari kongruensi bilangan Ya, jadi kalau saya punya A, B, dan M bilangan bulat Nah, A kongruen B, modulo M, ini bisa kita katakan yang pertama adalah A kurang B, habis dibagi M Salah satunya pendefinisinya seperti ini ya Atau bisa kita katakan A, kalau dikurang B itu merupakan kelipatan dari M Sama dengan K kali M, dimana kanya bilangan bulat Ya, ini salah satu pendefinisiannya ya Ada, paling tidak ada tiga ya, yang equivalent Ada dua lagi yang equivalent dengan ini ya maksudnya, dengan penyataan ini Ya, sekarang kita akan bahas teorema-teorema dasarnya ya Yang sering sekali digunakan ya Salah satunya adalah, kalau A kongruen B, modulo M Maka kalau saya punya bilangan bulat C Ya Maka A ditambah C, ini akan kongruen B ditambah C, modulo M Di sini, keterangannya C-nya harus bilangan bulat Karena kita bicara kongruen, berarti kita bicara bilangan bulat ya Keterbagian juga sebenarnya, terkait dengan keterbagian Ya, artinya apa? Kalau A kongruen B, modulo M, sebelah kiri ditambah bilangan bulat Sebelah kiri dan kanan ditambah dengan bilangan bulat yang sama Dia akan tetap kongruen Ya, buktinya Kita, dari sini ya A kongruen B, modulo M Itu kan berarti A-B Itu sama dengan kelipatan dari M Di mana K-nya ini harus bilangan bulat ya Ya, sekarang perhatikan A-B Di sini kalau saya tambah C Lalu saya kurangi C ya Kan sama saja ditambah 0 ya Sama dengan kelipatan M Sekali lagi Ini, mungkin kalau seperti ini orang bilang Kalau gitu nggak harus bilang bulat C-nya Bilangan bulat pun bisa juga seperti ini ya Ya, tapi sekali lagi Di sini kita sedang bicara tentang kongruensi Kongruensi itu Langahnya dalam bilangan bulat ya Jadi, dari sini C-nya juga bilangan bulat ya Biar apa? Biar kita tetap pada domainnya itu Tentang bilangan bulat ya Sehingga Di sini A A dikurang C Eh, A ditambah C ya A ditambah C Itu kalau saya kurangi dengan B Tambah C ya Ini kan min B min C Berarti kan Min B min C ya Ini tetap sama dengan kelipatan dari M Ya Artinya apa? Ya, artinya ini tadi Karena ini sama saja X min Y sama dengan kelipatan M Ya, artinya X kongruen dengan Y Berarti di sini A plus C Kongruen dengan B plus C modulo M Ya, sekali lagi Kita C-nya bilangan bulat Bukan bilangan real Sembarang ya Karena Kalau kita bicara kongruen Kita bicara tentang bilangan bulat Ya, yang kedua Adalah Kalau saya punya Kalau kita punya A kongruen B Modulo M Lalu Kedua ruas kita kalikan dengan Bilangan bulat lagi ya Yang sama ya A kali C Dia akan tetap kongruen dengan B kali C Modulo M Ya Ya Duktinya Sama seperti tadi Kalau A penguruan B Modulo M Ini kan artinya A min B Itu Kelipatan dari M Dimana K-nya bilangan bulat Sehingga Kalau kedua ruas Kita kalikan dengan Bilangan bulat C Ini C K M Kita bicara lagi C-nya bilangan bulat ya Kenapa? Ya, biar ini Ini karena ini Perkalian bilangan bulat Maka ini tetap Pasti bilangan bulat Ya, kita sebut K1 ya Sehingga C A Dikurang dengan C B Dia Tetap sama dengan Kelipatan dari M Ya, balik lagi ke Definisi yang ini ya Berarti Dia kelebatan dari M Berarti Di sini C A Kongruen C B Modulo M Jadi Terbukti ya Jadi Kalau kita punya A penguruan B Modulo M Kedua ruas Kita kalikan dengan Bilangan bulat Ya, sembarang ya Bilangan bulat Yang penting Dia akan tetap Kongruen Berarti kan Yang pertama Kalau dijumlah Kedua ruas Dijumlah dengan Bilangan bulat Yang sama ya Dia akan tetap Kongruen Yang kedua Kalau dikali dengan Bilangan bulat yang sama Ya Kedua ruas Maka dia tetap Kongruen Yang Terima yang ketiga Adalah Kalau Kita punya A Kongruen B Modulo M Lalu Kita punya juga C Kongruen D Modulo M Nah Perhatikan ya Ini berbeda ya Kalau yang tadi Kita hanya berbeda Sepasang Bilangan yang Kongruen Sekarang kita bicara Dua pasang Bilangan yang Kongruen Tapi tetap sama Modulnya Terhadap modulo M Maka A ditambah C Jadi ini ditambah Ini dia akan Kongruen dengan B ditambah D Modulo M Ya Sekarang kita Lihat bukunya Kalau A Kongruen B Modulo M ya Itu kan berarti Tadi Kalau A Kongruen B Modulo M Ini kan artinya Berarti A Min D Ini kelipatan Dari M Kita sebut K1 M Begitu juga Dengan C Kongruen D Modulo M Berarti saya Langsung saja C Min D Ini sama dengan Kelipatan juga Dari M Tapi ini K1 Dan K2 Tidak Lalu sama Sekarang kita Jumlakan Kita jumlakan Sehingga Sekarang Kalau kita jumlakan Kita peroleh A ditambah C Kalau dikurang Dengan B ditambah D Ini akan Sama dengan K1 K1 Ditambah K2 M Ini menjadi Suatu bilangan Bulat lagi ya K3 Artinya apa A ditambah C Dikurang B ditambah D Dia tetap Kelipatan dari M Berarti artinya Apa A tambah C Kongruen Dengan B ditambah D Modulo M Ya Perhatikan ya Bedanya dengan Yang Kesatu dan Kedua Terutama Yang kesatu ya Kalau yang kesatu Itu hanya bicara Sepasang Bilangan yang Kongruen Lalu kedua-duas Ditambahkan dengan Bilangan bulat ya Dia akan Tetap Kongruen Tapi kalau yang ketiga ini Bukan hanya satu pasang Tapi dua pasang Ya Yang kongruen Tapi modulnya Tetap sama Sama-sama M Ini ditambah ini Yang sebelah Luas kiri Ditambah Itu akan tetap Kongruen dengan Sebelah kanan Ditambah Lalu Yang keempat Sama Kita bicara Dua pasang lagi A Kongruen B A Kongruen B Modulo M Lalu C Kongruen D Modulnya Tetap sama Yaitu M Kesimpulannya Maka Kita bisa Simpulkan Kalau tadi Ditambah Sekarang Dikali A Dikali C Ini Kongruen Dengan B Dikali D Modulo M Ya Dikinya Sekarang Perhatikan Ya Kalau Saya punya A Kongruen B Modulo M Tadi Di Termanya Kedua Kalau Kedua Saya Kalikan Dengan C Ini Akan Kongruen Asal Bilangan Bulat Ya Kita Bicara Bilangan Bulat Ya Nah Sekarang Diketahui Juga C Kongruen D C Kongruen D Modulo M Maka Kalau Kedua Ruas Saya Kalikan Dengan B Yang Lampas Tujuhnya Bias Saya Peroleh BC Di Sini Juga Saya Peroleh BC Jadi Kalau Saya Kalikan B B Kedua Ruas Dia Akan Tetap Kongruen Ini Berdasarkan Teorema Yang Kedua Nah Sekarang Perhatikan Disini AC Kongruen BC BC Kongruen BD Ya Ya Oke Oh Tadi Saya Belum Buktikan Bahwa Oke Bahwa Kalau Saya Punya A Kongruen B Modulo M Maka B Kongruen C Modulo M Ya Eh Jika A Kongruen B Modulo M B Kongruen C Modulo M Maka A Kongruen C Modulo M Oke Ya Sudah Kita Sebut Ini Teorema Yang Sebelum Satu Ya Nol Teorema Ke nol Ya Oke Ya Buktinya Gampang Sih Ini Gampang Sih Kalau Jadi A Kongruen B Modulo M Berarti A Itu Dikurang B Ini Kelipatan Dari M Yang Kelipatan Dari K 1 Lalu B Kongruen C Modulo M Berarti B Ditambah Eh Dikurang C B Dikurang C Ini Kelipatan Dari M Juga Lalu Kita Tambah Berarti Min B Ditambah B Kan Hilang Ya Habis Nol Jadi Ini A Min C Dia Kelipatan Dari Kita Kelipatan Baru Yang K 3 Dari M Artinya Apa Disini Berarti A Kongruen C Modulo M Ya Ya Ini Kita Sebut Teorema Yang K Nol Karena Tadi Kelewat Ternyata Ternyata Langsung Yang Penjumlah Yang Kita Bahas Berarti Berdasarkan Teorema Yang K Nol Ini Ya AC Kongruen BC BC K K Maka Kesimpulannya Adalah AC A Kali C Kongruen Dengan B Kali D Modulo M Ya Perhatikan Yang Keempat Ini Bedanya Dengan Yang Kedua Yang Kedua Hanya Kita Bicara Sepasang Bilangan Yang Kongruen Kedua Ruas Dikali Oleh Bilangan Bulat Yang Sama Sedangkan Yang Keempat Dua Pasang Bilangan Yang Kongruen Kedua Ruas Eh Maaf Bukan Kedua Ruas Luas Kiri Dikali Luas Kiri Luas Kanan Dikali Bilangan Di Luas Kanan Itu Tetap Kongruen Oke Akibat Dari Teorema Yang Keempat Ini Akibat Akibat Dari Yang Keempat Tadi Kita Tulis Lagi Kalau Saya Punya A Kongruen B Modulo M Lalu Saya Ulangi Lagi A Kongruen B Modulo M Boleh Boleh Aja Kan Ya Maka Tadi Kan Dari Yang Kempat Yang Luas Kiri Dikalikan Itu Akan Tetap Kongruen Yang Luas Kanan Dikalikan A Kali A A Kwadrat Ini Akan Tetap Kongruen Dengan B Kali BB Kwadrat Modulo M Nah Sekarang Kalau Saya Tulis Lagi A Kongruen B Lagi Modulo M Berarti Kalau Saya Kalaikan Lagi A Pangat 3 Akan Kongruen Dengan B Pangat 3 Modulo M Terus Dan Seterusnya Sampai Kita Bisa Simpulkan Bahwa A Berpangkat N Dia Akan Kongruen Dengan B Berpangkat N Modulo M Dengan Disini N Bidangan Bulat Karena Kita Bicara Bilangan Bulat Ya Keempat Teorema Lima Maksudnya Empat Teorema Dasar Teorema Keempat 5 Dan Akibatnya Adalah Ini Akibatnya Ini Yang Sering Sekali Kita Gunakan Untuk Menyelesaikan Soal Bicara Tentang Sisa Keterbagian Biasanya Oke Berikutnya Kita akan Membahas Mengenai Contoh Contoh Soalnya Mulai Dari Bicara Tentang Keterbagian Dari Sisa Keterbagian Dari Bilangan Jangan lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Channel Ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Adik-adik Terutama Yang Mau Mengikuti Kompetisi Olimpiada Jangan lupa Share Ke teman-temannya Share Ke adik-adik Kelasnya Biar Kita Sama-sama Memajukan Matematika Di Indonesia Saya yakin Sudah Banyak Indonesia Menghasilkan Juara-juara Dunia Luar biasa Sekali Dalam Bidang Matematika Tapi Kita Ingin Lebih Merata Biar Bisa Lebih Merata Sampai Jumpa Di Pembahasan Yang Lain